Sekarang saya lanjutkan dengan pembahasan MD5 Beberapa dekade kemarin, jika kita amati saat kita mendaptarkan register di sebuah website Maka kita akan mendapatkan balasan email verifikasi Dan email itu, balasan itu adalah link yang diberikan oleh website yang bersangkutan Supaya kita bisa memverifikasi account kita Dan sebuah sistem baru untuk password, mereka tidak akan dapat memberikan informasi password Karena fungsi MD5 ini Jika kita masih ingat beberapa sistem yang terdahulu, saat kita lupa password dan kita mengaktifkan forgot password Maka kita akan dikirimkan username dan password kita Tapi sekarang, jangan harap itu bisa terjadi Yang bisa dilakukan sekarang adalah saat kita lupa password Kita reset password Jadi, yang kita lakukan sebenarnya Mereset password tersebut, lalu sistem akan mengirimkan ke email kita Dan saat kita baca email, lalu mengklik link yang sudah disediakan Maka kita diharapkan memberikan password baru Jadi, sistem sekarang tidak akan memberikan password kita Informasi password kita Ini hanya untuk keamanan Dan sistem yang seperti ini Dia akan memakai MD5 Untuk mengacak password Saya memberikan contoh seperti ini Saya memberikan contoh seperti ini Saya membuat mungkin password Dolar pass dan Jika seseorang mengetikan mungkin pass 12345 Umpamanya seperti itu Dengan MD5 Saya memberikan eho MD5 Kurung buka, kurung tutup Lalu titik koma Dan disini saya memberikan dolar Pass Maka apa yang terjadi Saat saya simpan Lalu saya pergi ke sini Dan saya mengambil MD5 Maka Otomatis Dia akan Mengajaknya Seperti ini Dan ini tidak akan sama dengan password Jika di reload Dia akan tetap seperti itu Dengan cara ini Orang tidak akan Tahu Password Dari pengguna tersebut Dan walaupun saya tahu Rangkaian kata ini Saya tidak dapat mengetahui Kata apa yang telah Diketikan seseorang tersebut Dan digunakan sebagai password Umpamanya seperti ini Saya membuat 1, 2, 3, 4, 5 Umpamanya Dan jika saya simpan Dan saya reload Maka Akan ada Yang berbeda Seperti ini Oke Mungkin ada satu lagi Sekarang ada juga Yang namanya Extract Extract MD5 Jadi Ada beberapa website Yang menyediakan layanan tersebut Dan fungsinya Saat Seseorang Mengetahui Ini Mengetahui ini Dan di Kalkulasi dengan Aplikasi tersebut Maka dia akan tahu Password Yang bersangkutan Untuk Memanipulasi Hal tersebut Kita bisa menambahkan Umpamanya Disini adalah Input Umpamanya Input disini Dan Saya Memberikan Dollar Pass Baru Umpamanya seperti itu Dan Sama dengan Saya memberikan Mungkin Acak Semacam ini Dan di MD5 Saya memberikan Penambahan ini Copy Titik Dan paste Oke Dengan cara ini Saya sudah Memodifikasi ini Tapi jika Seseorang Mengetikkan ini Di Input Fill Maka Dia akan Bisa masuk Karena disini Saya tambahkan Setelah orang itu Mengetik ini Jadi nanti Akan dituliskan Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Disini Ditambahkan Ini Dan Ini Dan ini Baru Dikalkulasi Sebagai MD5 Dan jika Saya simpan Disini Apa yang terjadi Tadi Seperti itu Dan jika saya Reload Maka Akan Mendapatkan Hasil yang Berbeda Oke Online 6 Oke Saya membuat Ini Kurang titik Koma Saya Simpan lagi Dan saya Reload Maka Saya akan Mendapatkan Ini Dan Yang jelas Berbeda Dengan tadi Oke Sekian Tutorial Tentang MD5 Dan Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Salam Alem Terima 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 kasih.